Halo semuanya, jumpa lagi di channel IT Ranger. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara membuat USB Recovery Drive di Windows 11. Dengan USB Recovery Drive ini, kita bisa memperbaiki atau merepair komputer kita jika sewaktu-waktu terjadi kerusakan dengan operating system Windows yang kita gunakan. Misalnya, tidak bisa masuk boot ke Windows karena ada file OS yang korak, atau mungkin mengalami crash blue screen setelah melakukan patching atau update, dan juga lupa password. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, pastikan teman-teman sudah menghubungkan USB Flashdisk ke dalam komputer kita. Selanjutnya, kita klik di bagian search, kemudian kita ketik recovery, dan di sini akan muncul recovery drive. Kita klik kanan, dan run as administrator. Klik yes. Dan ini adalah recovery drive yang akan kita gunakan. By default, di sini sudah dicentang. Kemudian langsung saja kita klik next. Kemudian setelah muncul seperti ini, ini adalah USB Drive yang kita gunakan untuk recovery. Di sini pastikan teman-teman memiliki USB Flashdisk sebesar 16GB, dan semua data di dalam Flashdisk kita akan dihapus. Selanjutnya, kita klik next. Kemudian kita klik create, dan proses pembuatan recovery drive akan dimulai. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Dan proses pembuatan recovery drive USB sudah selesai. Selanjutnya, teman-teman bisa menyimpan USB-nya di tempat yang aman, dan jika sewaktu-waktu komputer kita crash atau tidak bisa masuk ke dalam Windows, teman-teman bisa menggunakan USB Drive ini untuk merecover-nya. Nah, akhir kata, sekian saja tutorial singkat kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah pengetahuan. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya.